Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Lumpi Selamat malam Pak Azim Apa syudnya belum? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Oke jadi kalau sudah sehat itu saya kira kita harus menuruskan kepentingan sehat kepada masyarakat Mbak Pak Lumpi Betul Harus sehat selalu Tapi ini gimana Mbak Pak Lumpi? Kalau kita ini sedang menjadi sampah ada di mana-mana Orang bilang ada apa dengan sampah jombang ya? Darurat sampah juga Darurat sampah ya? Oh berarti darurat sampah begitu ya? Kita lihat nanti dananya ya Karena rame juga di media itu darurat sampah, jombang di kepung sampah Oh gitu-gitu Oke Mbak Pak Lumpi Nah teman-teman kita akan bicara soal sampah jombang Kita mulai dengan istilah-istilah yang diangkat di media lain Terus apa persoalannya Mbak Pak Lumpi? Kita dikepung sampah Ya banyak ya persoalannya Karena kan sampah itu kan sisa-sisa dari yang di konsumsi oleh manusia Jadi kalau kami dan kawan-kawan pernah menganalisa persoalan sampah itu banyak dampaknya Kalau mungkin kalau sampah yang sifatnya dia dalam apa namanya Untuk menghancurkan ya untuk menghilangkan sampahnya itu ada yang dibakar mungkin ya Nah dibakar ini kan kemudian menindukan polusi tersendiri Kemudian kalau dia dibuang di sungai Akhirnya sungainya Tampak parah Tampak parah, bumbu, tercemar gitu kan Nah kalau sudah tercemar berarti ikan-ikan habitat pun juga terganggu dikali gitu kan Sudah nggak ada yang main kali gitu Betul gitu kan Kemudian kalau di apa namanya Ditangur apa namanya Ditanam pun gitu kan Ditanam pun juga harus punya cara tersendiri Ada yang kemudian Kabet diberkni gitu kan Tidak dipilar Ada yang hancur di tanah Ada yang nggak bisa hancur di tanah Tentunya kan Dan dampaknya juga Dampak jangka pendek Dan dampak jangka panjang juga Apa namanya Bisa Bisa mencemari Bisa mencemari Di laut Misalkan di laut Kalau dia tercemar oleh Sampah Bisa mencemari Dan beberapa kawan Dari pelangkot di pabri juga Menganalisa Itu juga bisa menyebabkan Itu juga bisa menyebabkan situasi Kesehatan Dampak Bisa jadi Di defable Bisa lebih dalam lagi Lebih dalam Sampai dampak pada kecerdasan Nah itu ya Saya kira apa sih Kalau kita mau lihat gini Ini siapa sih Yang harus Yang harus Bekerja untuk ini Saya pikir semuanya ya Saya kira kita akan bilang Masyarakat dan negara Tapi apa-apa Yang harus dilakukan Ini kan kita kelisir Semuanya Masyarakat dan negara Tapi Ya enggak Enggak bisa Masyarakat ini mau dibiarkan kan Misalnya Iya Masyarakat ini bertanggung jawab Tapi kalau masyarakat tidak tahu Tidak di edukasi Tidak di transfer pengetahuan Terus piye Kan dulu sepakatnya Kalau ada negara Terus dibayar oleh pajaknya kan Negara Melakukan hal-hal yang bersifat fundamental Termasuk edukasi Gitu Ya memang tanggung jawabnya negara ya Dimana-mana Kalau yang namanya Mengatur negara Itu tanggung jawabnya pemerintah Nah tanggung jawab pemerintah dimana Tentunya menyediakan kebijakan Kemudian menyediakan anggaran Kemudian anggaran itu digunakan untuk apa Maka kemudian Sasarannya siapa dalam pengelolaan sampah Maupun yang kemudian Target untuk edukasinya adalah masyarakat Masyarakat memang Belum memahami mungkin ya Persoalan bagaimana mengelola sampah gitu Karena ini juga sangat bergantungan budaya Budaya kita untuk Tidak membuang sampah sembarangan Itu kan juga masih perlu diperbaiki Ya 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 Tetapi diperbaiki pun juga dari atas juga Jadi cipatnya top down sama bottom up Masyarakat memang membudel Tapi kembali lagi Kan bisa harus di analisis membudel Negara lagi kan Sampai yang membudel itu juga masih tanggung jawab Negara kan mbak Apalagi yang tidak tahu lah Yang tidak tahu Itu jujur tanggung jawab masih besar sekali Nah Saya kira Kita sedang ingin bicara lebih sempit Misalnya Di luar Di luar Makronya kan Janjani juga Bang ini kan Rasa-rasanya mbak Rasa-rasanya ini Ini kualitas Kebersihan kota Maupun Pinggiran kota Maupun Aset-aset strategis kota Kok nampaknya semakin menurun Atau rasanya gini Kok jadi gak nyaman ya kita ini Seminggu yang lalu pak kira Bistur Di Apa Di Susur Saya sebelum tiga harinya kesana Yang meluk Ini gimana Sampai Nah Kemudian ini Model-model Pinggiran kota Yang mulai ada perumahan Urban Tapi urbannya Pinggiran Itu kan infrastrukturnya gak siap Budaya desanya Sudah bergeser Sampai menemuk Dimana-mana Nah itu Apa 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 kota ini sebenarnya sedang tidak Menjangkau Atau kota ini sedang Kan kita gak bisa bilang Kota ini angkat tangan gitu Kan gak bisa Apa Apa Kalau dilihat datanya gimana mbak Kalau dilihat dari data Ada Atau statementnya ibu bupati beberapa waktu lalu Jadi memang Sampai itu semakin banyak Tentu Penyebabnya adalah semakin banyaknya orang Semakin banyaknya manusia atau penduduk gitu Karena kan data yang di share sama bupati Jombang itu ada 1.318.062 jiwa gitu kan Nah Kalau orang awang melihatnya misalkan seperti saya gitu kan Kenapa kok Kemudian pertumbuhan penduduk ini besar Tentunya banyak faktor ya Misalkan kalau bicara tadi Ada investasi mungkin ya Investasi yang cukup masif di Jombang Sehingga pekerja juga banyak nih Pekerja dari luar Jombang mungkin gitu kan Dia banyak artinya di Jombang Sehingga Membutuhkan tempat tinggal Kalau Pak Asin tadi benarnya Banyak perumahan-perumahan yang di Banyak perumahan Iya Yang bikin perumahan itu Tentunya bertambahnya penduduk juga bertambah Banyaknya sampah gitu kan Nah Persoalannya gimana Persoalannya di Mengelola sampahnya itu loh Sebenarnya tanggung jawab siapa Kalau kemudian dikembangikan lagi ke kita gitu kan Itu juga sebenarnya jadi tanggung jawab masyarakat Tetapi Yang menjadi lebih penting negara Dalam hal ini pemerintah Juga harus ditanggung jawab Belumnya lebih besar Ya Yang punya perjalan Ya Kalau mau lihat regulasinya Bahwa Jombang itu punya perda Oh maaf Punya perda tentang sampah Nomor 3 Tahun 2019 Disitu spesifik bicara tentang Pengelolaan sampah ya Tetapi Sampahnya Sampah Yang masih Sampah rumah tangga Karena sampah kan juga banyak nih Sampah yang rumah tangga Ada sampah yang kemudian dianggap Limbar Tapi Sampah rumah tangga Sampah rumah tangga Sampah rumah tangga Enggak Gitu Nah Kalau kita ngecek regulasinya Jadi di perda itu Memandatkan beberapa aturan turunan Jadi ada perbub Perbub yang sudah ada itu masih satu Dari beberapa mandat perbub yang harus diterbitkan oleh perda itu kan Perbub yang pertama perbub terkait Jakserada Kebijakan strategi daerah Itu Juga tahun 2019 Bahwa disitu ada Nama juga Jakserada ya Kebijakan strategi daerah Jadi memang ada strategi Yang secara kualitas maupun kuatitas harus dipenuhi targetnya sampai tahun 2025 Ya Sekali lagi Basisnya dari statement Bupati Gitu kan Yang disampaikan pada acara di Kabupaten kemarin Bahwa perhari Sampah di jombang itu sebesar 527 ton Ya Terus Tertani gak Yang terkelola Oh yang terkelola Hanya 24% Atau sebesar 126 ton Dari 527 ton Masih terkelola 126 ton Gitu kan Kalau dipersenkan kita di 24% Nah kemudian Pengurangannya hanya sebesar 13% Atau 69 ton per hari Pengurangan dari Pengurangan sampah Pengurangan dari dampak kebijakan itu Pengurangan sampah iya Dampak kebijakan itu Ya Kemudian Jadi kalau dikalkulasikan Yang belum tertangani itu 332 ton PRnya JAK Dan 27% totalnya lah ya kira-kira Yang tertangani 24% 24% Yang tertangani Yang tidak tertangani Tentunya Si Sandi pak Aduh Si Sandi Berarti kayak status ini Kalau sudah kayak gini Ini kan Kita harus tim Tiba-tiba kepala kita akan mikir Sakjane Kita sedang kenal Si Bufati itu Kan masalah ini gak tiba-tiba hari ini kan Betul Misalnya masalah gak tiba-tiba hari ini Jajane rencananya apa Kemudian ke depan Mungkin sebelum minggu saya ingin bilang begini ya Nah Apa tahunya itu sekarang Dalam konsep Kebijakan itu Apa tahunya kalau 24% Ini di tangan ini Itu sahiki gitu kan Pemerintah sudah mau habisin Nah kalau Enggak kan Tapi gak apa-apa lah Terserah mau jawab Iman Pak Lupi ini kata-kata kan Koordinatornya Apa Yus Yang harus ditangani Yang harus ditangani Atau Anda mau jawab Jajane plannya ke depan apa sih Untuk nangani bisa 100% tuh Bagus? Ya basisnya adalah kebicaraan lagi ya Karena sudah ada jajat seraga Kebijakan strategi Strategi daerah tadi Tengah sampah Itu ada target-target untuk upaya penanganan Dan pengurangan Jadi kalau secara singkat Dan mudah dipahami Penanganan itu Ketika sudah ada sampah Kemudian ditangani Gitu kan Entah itu tangannya Hanya dimasukkan ke TPS Diangkut melalui kontainer Kemudian dibuang ke TPA Itu penanganan Tetapi ada juga yang namanya pengurangan Pengurangan adalah Yang berasal dari sumbernya Sumbernya apa? Rumah tangga Nah bagaimana mengurangi Ya mengurangi sampah gitu kan Artinya tidak Mengurangi sampah yang masuk ke TPA Dalam hal ini ya gitu kan Misal kalau plastik Usahakan belanja tidak menggunakan tas Yang sekali pakai gitu kan Otomatis sudah tidak ada sampah Berkurangi Kemudian yang organik Bisa dijadikan compost Gitu kan Jadi sisa-sisa makanan Otomatis Yang masuk ke TPA juga berkurang Gitu kan Nah Melalui kebijakan yang ada hari ini Direncanakan gitu kan Sudah direncanakan ya Ada target-target yang harus terkontulis Sampai 2025 Dan itu akan tetangisme Karena mereka punya target ya harus dong Ya kan Kalau menang pinggirnya itu kan gini lah Anda sebagai aktivisnya Atau sebagai pemerhatinya Sebenarnya kita sedang menyongsong sesuatu yang bergembira Atau tidak kan begitu Kota-kota ini kan kita mau bilang beginilah Di banjir gitu ya Tantangan banjir Kota-kota yang Apa Perencana-perencana kota Kita sedang membaca Negara selalu punya kemampuan Membereskan banjir Membereskan sampah Membereskan taman Surabaya Kira-kira selalu punya Kalau kita sedang Tidak bisa garansi Ikut jadi Kan Kacau nanti Apa Pas Ya Tentunya Saya tak tahu Saya memposisikan Tidak apa-apa lah Adulisinya loh Artinya begini Target itu yang terus kemudian dievaluasi Kalo sampai 2025 target tidak tercapai Maka mau ngapain nih Oh ngapain nih pemerintah daerah Padahal ini sudah menjadi dokumen Dokumen yang harus dilakukan, dikerjakan Sesuai dengan target Kalau tidak sesuai dengan target, bagaimana? Karena di Jakarta itu sampai 2025 Sampai pengurangan Pokoknya sampai memenuhi 30% di 2025 itu Jadi sampah yang terkelola itu berkurangnya sampai 30% Kalau tidak salah, saya tidak lupa 30% saja berarti Tidak, sebenarnya bukan 30% ya Saya tidak lupa yang terkait dengan Oh gini, jadi target pengurangan di tahun 2025 itu sebesar 30% Artinya 100% itu sudah dibagi Dari 2019 sampai 2025 Ya, dibagi Nah, tetapi apakah efektif? Kalau kita bicara kebetulan Kami dan kawan-kawan NGO lainnya Dari juga konsen di isu sampah Ada sampah di Joko Kali Ya, kemudian Setiap hari masih menemukan sampah di sungai Gimana? Saya musim ini kalau musim kemarau kan kemudian Rumput itu sudah mulai keringat Nah, itu sampai kelihatan semua Nah, itu sampai kelihatannya Betul, nah Upaya yang dilakukan kawan-kawan Betul, nah Jadi baik yang sifatnya normatif Betul, nah Jadi kemarin itu Teman-teman itu Menggunakan Cara untuk mengaudit Audit sosial ya Jadi mengaudit layanan Publik dalam hal ini Layanan pengolahan sampah Yang ngambil sampelnya di daerah Sambong Yang itu juga di aliri sungai Kesimpulannya Bahwa memang layanan Pengolahan sampah dinas lingkungan hidup Itu belum maksimal Belum optimal Karena faktor apa? Faktor sarana perasaanannya Sarana perasaanannya kurang mencukupi Wah ini mewakil nantara Mesti ngomong begini Kalau begini Hasil dari Audit sosial Jadi saya menciptakan proses Jadi proses itu juga Di FGD Yang dilakukan masyarakat dinantungkan daerah Daerah memang mengakui Memang armada mereka kurang TPS 3R-nya juga kurang Tidak belum semua percamatan Itu mempunyai TPS 3R Kalau pun punya Pengelolaannya itu pun juga kurang maksimal Dibanggung tok maring wano gak enak Itu yang mau saya tanya Tapi itu yang mau saya tanya Tapi itu yang mau saya tanya Tapi itu yang mau saya tanya Karena dipecahkan lagi Ya itu Artinya kesimpulan hasil Bahwa memang menurut masyarakat Layanan sampoan sampo adalah maksimal Dan pengelolaan daerah Dan pengelolaan daerah Dan pengelolaan daerah mengakuinya Jadi perlu ada upaya Upaya pemerintahan Peringkatan layanan Katakan dengan Terbanyak armada Kontainer Kontainer perangkut sampah Kemudian TPS Apakah itu juga menjadi solusi Ternyata Apakah itu juga harus menyampaikan Terutama yang di daerah Pasar Pasar itu semakin banyak Semakin Semakin banyak Sampah itu kan Ada juga yang bercerita di desa Desa lain ikut membuang Di desa yang punya TPS Itu kan Nah ini Jadi persoalan ini ada geologi Oke Ini tadi Nah persoalan yang begini Ini kan kalau kita bicara Menyongsong sampah Kalau sekarang 570 527 527 527 Bupak Rupi 512 512 Bupak Rupi Negara adalah konsep Menangani tantangan masa ke depan Harusnya kapasita sampah itu Harus memiliki kemampuan 1000 ton Kita kan begitu Sehingga kotanya akan hidup misalnya 20 tahun ke depan, atau 10 tahun kita masih aman, kan begitu ini kan kak KPR-an semua kalau kita mau bilang ya diakui tanpa di mana-mana diakui kan tidak mampu jalannya rupa-rupa diakui lah ini tidak mampu iya ini, jadi kau tak apa ini? aduh ini terus gimana? yang kita akan dikawal adalah sebagai masyarakat sipil maksudnya itu mungkin tidak mungkin jadi tetap akan dikawal, akan tetap di evaluasi dari perjalanan terhadap sejarah itu kemudian kemudian secara teknis selalu perhubungan ada juga kemarin kesulahan terkait terkut tentang pengurangan penggunaan pasis kalau dipakai yang saat ini masih rupa gerak, berapa perlu yang perlu banyak masukan dari komo-komo masyarakat sipil perlunya sarana-sarana pengelolaan IJR itu kan? IJR itu kan sudah misalnya agak banyak sudah berfungsi dulu di perumahan-perumahan, dikirim, di taruh, tidak berfungsi terus gimana sehingga saya memang dilakui di dalam perencanaan DRH yang sampai 2022, 2021 itu memang belum banyak kegiatan terkait pemberdayaan atau pendampingan di TPS Dekami lagi ya? Dekami lagi pak haaa 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 dan aku juga oleh Kepala Dunia sendiri bahasanya ini mendorong peringkatan anggara untuk upaya pengurangan Jadi tidak untuk upaya penanganan Kalau penanganan kan Misalkan secara teknis Pengadaan terlalu Pembangunan TPS Kemudian yang paling mudah Bensin untuk solar Itu bagaimana Tetapi Kepala Jumat Jaya Dia ingin ambilnya Kegiatan untuk program Yang itu upaya pengurangan Yang harus Terus tanggung jawabnya Dilepaskan rakyat Nanti kalau tidak berfungsi lagi Diakui lagi Itu harus berfungsi Lalu negara ini tidak mungkin Kuat lagi Kalau negara-negara itu Kuat lagi Kisahnya semua katanya Terbentuknya konsep negara itu Menjamin Bukan mengakui Bukan begitu kan Bukan mengakui Ketidakamanan Bukan mengakui Tidak belum bisa Sejahtera Bukan mengakui Menjamin Jaminya 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 Rasa aman Nyaman Itu gitu Bukan mengakui Tidak bisa Itu gitu Tapi yang isu terbaru Itu kan yang terkait dengan upaya Pengurangan daerah Untuk menerbitkan perbu Pengurangan plastik Sesal dipakai Pengurangan plastik Sesal dipakai Itu kan juga Untuk meminimalisir Resiko Kontra Masyarakat Terutama Resolah-resolah Kame-ame Yang masih menggunakan Kemasan Pasis Kalian pakai Tapi Sumin Itu Tapi enggak Itu juga Pergi Pertimbangkan Karena Kemarin Institusi yang saya ikuti Juga Dibarkan Sampo PP Sehingga Hukum itu ada saksi juga Saksi lisan Saksi tertulis Hingga Pengambilan Yang Namanya plastik Ketaji Itu kan Kalau saksi Buat saksi itu Dijari Lakukan Cuma diambil aja ya Disita 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 oleh Sampo PP Apanya ya disita Plastiknya kita Plastik sendiri Gua atau disita Tidak Yang ada di tokonya Jadi Perpup Perpup Yang digagas ini Masih terbatas Untuk Restoran Kemudian Mal-mal Yang ada di Jombang Tetapi Belum menjangkau Pada Warung-warung kecil Tapi Gagang Dipidanakan Itu kan Oh enggak Karena perda Tidak Pidana Ya kan Misalnya Dipidana Dalam konsep Ini Di Dilaporkan Mengganggu Stabilitas Oleh Yang melaporkan Sampo PP Ke polisi Enggak Kalau perda kan Kapasitasnya Bukan untuk Pidana ya Dendara-dendara Dia mungkin saksi Saksi dendara Nah kalau yang Ada di perda Saksinya Berupa uang Itu untuk yang Membuang sampah Sembarangan Di area-area Yang sudah Dendara Sampai sungai Ya sungai Ya saya ini bergetan juga Misalnya Kalau jadi bupati Gas Tidak Apa Kan Bikin Bila-bila Misalnya Di penjara Ya itu Sudah apa-apa Tapi kan Itu sumber juga Oh jawab Diakui Tapi Dijamin Karena konstitusionalnya Itu kan Hak warga negaranya Kan dijamin Diakui Ketidakmampuan Terus Soalnya kan Ditata keluar Saya itu Mencermati Memang Dengan data Yang tidak Tidak banyak Jadi memang Dalam Pelaksanaannya Jadi Ya klasik lah Di internal birokrasi sendiri SDI-nya terbatas Mereka menyampaikan itu Ya Ya Harus disampaikan Harus disampaikan Diakui Itu Diakui Kemudian Ketika Teman-teman Memangka sipil Itu Mengusulkan Peningkatan anggaran Untuk payah Pengurangan Diakui juga Oleh OPD terkait Belum tentu Kalau kami Dikasih anggaran lebih Bisa menjalankannya Karena SDM terbatas Itu tadi Nah Terus Ya apa Gitu kan Maka kemudian Kita bicara Partisipasi masyarakatnya Pak Asim Gitu Kalau Kemudian Pak Asim bicara lagi Dibebankan Masyarakat Memang Sebenarnya Di dalam Undang-Undang Pem juga Ada Partisipasi masyarakat Saya kan bilang Kalau masyarakat itu Kalau saya jadi Bupan Tak penjarakan Tidak penjarakan Sekalian Persalahannya Perbedaan itu Tidak boleh Ya Saya menjelaskan Bahwa Aku setuju Masyarakat harus Berpartisipasi Bahkan Masyarakat Dididik dengan Tegas itu Mungkin juga Benar Artinya Tapi Kita mau bilang Negara Juga harus Sumbut Sumbut itu Begini Yuhan punya Program Misalnya 3R Sumbut Tidak Berfungsi Juga Kamu Sendiri Kan Yang Telah Kan Gitu-gitu Nah Kalau Trap Trap Itu Tidak Berfungsi Optimal Terus Kalau Kita mau Bilang Kalau Kita mau Bilang Oh Kita Ini Nanti Kalau Diusulkan Penambahan Trap Tidak Ada SBM Terus Apa Ini Statement Apa Ini Maksudnya Masa Kita Orang Swasta Ini Ngatur Kan Begitu Diswastakan Saja Kan Begitu Kira-kira Secara Sejualan Begitu Ya kan Ya kan Harus Sumbut Tandangan Kita Itu Bersing 512 Kalau Menjadi Bangsa Bangsa Jombang Apa Menyebut 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 Kita Bangsa Biasanya Teritorinya Apa Ya Lupa Bersambung Warga Kalau Kita Sebagai Kabupaten Jombang Atau Rakyat Jombang Di Dalam Di Dalam Entitas Yang Di Dalam Ada Rakyat Ada Pemerintah Ada Palatus Dan Kira-kira Gitu Nah Ini Kan Mestinya Kan 512 Kalau Dia 512 Kalau Dia Menjadi Kota Yang Sedang Menghadapi Tantangan Kan Sehingga 10 Tahun Kedepan Aman Kan Kira-kira Gitu Kita Sedang Diakui 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 Seperti Bahaya Yang sudah Kelihatan Di depan Mata Ini Kita Mestikan Harus Siap Siap Kalau Banjir Kita Kenal Misalnya Dulu Surabaya Banjir 84 Terus Gubernur 2 periode Sejujud Bangun Kurung-kurung Terus Karena Dianggap Prioritas Akhirnya Selesai Dianggap Dianggap Kita Ngomongnya Begitu Begitu Kan Lah Kalau Ini Sudah Bupati Satu Periode Ganti Nanti Periode Kedua Terus Semua Sudah Bisa Baca Masa Enggak Mau Ditangani Nanti Dianggap Bupati Setelah Rekod Tetapi Saya Kolang Sepakat Kalau Kemudian Harus Memperbanyak Kapasitas TPA Misalkan Harus 1000 ton TPA Harus Mampu Lebih Banyak Ya Kalau Saya 1000 ton Tapi 1000 ton Terus Kita Punya Misalnya Restrik Tenaga Sampai Bagus Itu Artinya Ada sistem Untuk Mengelola Sampai Sendiri TPA Ya Jelas Ya Jadi Restrik Jadi Apa Ada Inovasi Pemerintah Sudah Sumput Mau Jadi Multi Air Mau Jadi Apa Kita Sedang Menghadapi Apa Kalau Sedang Menghadapi Saja Peker Tera Gimana Ini Sampai Kemudian Kemarin Jalan Kalau Nanti Kelaparan Yang Sedang Dihadapi Kita Akui Beras Kurang Lepot Ini Itu Maksud Saya Ini Kesehatan Kita Tergabung Gara-gara Sampah Sudah Jelas Penurunan Sumber Daya Manusia Kita Tergabung Kalau Masalah Ini Terus Menerus Ya Energia Kalau Dibawa Panda Isu Energi Terbarukan Apakah Nyambung Saya Tidak Sampai Kesitu Tetapi Yang Diupayakan Benar-benar Terutama Dari Kelompok Masyarakat Sivil Adalah Upaya Pengurangan Jadi Benar-benar Harus Ditelangi Dari Rumah Dari Sumbernya Itu Rumah Kalau Kemudian Jaga Ini Ini Dibakar Ini 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 Kemudian Masyarakat Mengentengkan Saya Setuju Tapi Kita Lihat Yang Misalnya Surabaya Itu Kan Ramah TPA TPA Konflik Sampai Dimana Sekarang Ya Kan Sumbut Itu Bintis Sopo Kita Ini Kemarin Menjadi Sisa Yang Rumah Yang Sisa Banyak Kita Ini Kabupaten Yang Setiap Politik Setiap Menganggarkan Kepusat Berapa Selalu Enggak Rami Rami Enggak Ditolak Tolak Enggak Saya Kira Ini Soal Perencanaan Kembangunan Yang Menganggap Persoalan Ini Menjadi Persoalan Prioritas Atau Tidak Saya Kira Begitu Di 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 Rumah Tapi Setuju Masyarakat Terlibat Setuju Bukan Setuju Tapi Saya ingin Surabak TPA Kembangun Rami TPA 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 Ketika Negara Sedang Harus Bikin Strategi Baru Yang Tegas Sedar 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 Rami Dengan WSM Dengan Diwanya Selesai Bersih Bentar Ada pertanyaan Ada yang di rumah Tampaknya Di Semua Tetapi Sudah Dipilat Sama Petugas Sampai Dicapur Itu Jadi Persoalan Ketika Kesadaran Sudah Tapi Petugas Itu Itu Muncul Juga Masih Muncul Juga Di Jombang Memang Dari Sumbernya Sudah Dipilat Sama Yang Angkut Sampak Dicampur Meskipun Kemudian Ada Kontainer Yang Terpilat Jadi Di Di Itu Punya Beberapa Armada Atau Kontainer Yang Terpilat Tetapi Tidak Mencukupi Kebutuhan Belum Mencukupi Kebutuhan Tapi Anak Anak Pak Diakui Menjadi Mengerenai Kalau diakui Soalnya Banyak data yang terukah Banyak data yang terukah Dari kelompok materi Sudah tidak bisa ditutupi Yang awalnya perasaan Laporan pelanggangan mata Kwasik-kwasik Ketidak nyaman Akhirnya ada data Setelah ada data Saya tidak tahu Makanya pertanyaan saya Sumir Gini Sebenarnya Baru-baru kemarin Tidak diawasi Atau apa Ini kan tantangan Menjadi negara itu Agak bisa Dalam filosofinya Itu diakui Kan dijamin 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 Berapa banyak Dijamin Dijamin Ya kan dijamin 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 Dengan pandangan Negara-negara Gak pinter-pinter Misalnya Ngopinya Agak jauh sedikit Sudah punya pandangan Ada kota-kota Yang beres Ada kota-kota Yang baik Beres Baik Ada yang gak beres Ada lebih parah Kan begitu kan Kita mau di mana Begitu Begitu-begitu Nah Kan tidak perlu juga Kita ke Belanda Ke Paris Kita masih banyak Punya Contoh-contoh Dalam Dalam Terdekat Surabaya Surabaya Bisa Saya kira Begitu Bu Bupati ya Ini Bu Pak Lupin Sudah terpojok Karena Moderator Memposisikan Jadi Bupati Tetapi Yang menarik Teman-teman Waktu Kesundara Rapat Bupi Mendorong Keterlibatan Masyarakat Masyarakat Sipil Dalam Tim Tim Pengawasan Dan Tim Pembina Sudah mulai Terbuka Karena itu Sudah diakui Saya kira Poin juga ya Sudah mulai terbuka Dibatkan Masyarakat Sipil Dengawasi Pembina Ya Citra Dasar Negara Demokrasi Itu kan Saratnya Itu lah Ya Masih disarat Tujung-Tujung Besar Tidak Tidak Bapak Ya Informatif Ya kan Lumayan lah Tadi pakar Berbiakui Terus Nanti Repot Tetapi Ada peluang Satu peluang Pak Asim Kalau saya berkali-kali Diskusi Dengan Kelama-kawan Berdasarkan Perpres 16 2018 Terkait Suara-ruang Tipe Tiga Dimana Kelompok Masyarakat Atau NGO Lormas Maka Membaga Profesi Bisa ikut Menjadi Bagian Dari Pelaksana Program Kegiatan Nah Kalau Semua NGO Dijumbang Kawan-kawan Mau Terlibat Beresin Sampai Ini Jempol Ya Betul Kemarin Jika saya Sampaikan Ke Faktor Teman-teman Diring Bahkan Pasaran Kalau Kalau Kemudian Diakui Sama Dera Belum Tentu Kalau Kami Diberi Anggaran Kami Bisa Menjalankannya Enak Itu Sebenarnya Serot Terbuka Itu Kan Dikai Anggaran Dikai Inter Juga Geleng Kan Sebenarnya Sisanya Seperti Arak Arak Yang Pertin Tadinya Jelas Misalnya Sekian Nanti Membereskan Berapa Ton Jadi Apa Itu Jadi Kupo Atau Jadi Apa Misalnya Sudah Sudah Progres Teman-teman Sibir Kalau Yang Menggunakan Swaprola Tipe Tiga Masih Dicoba Di Rencananya Ditebui Didorong Sampah Sampah Di Pesantren Anggarannya Melalui Anggaran Obeda Tidak Banyak Menggunakan PAPBD Tahun ini Kami Berharap Semua Obeda Bisa Menerakan Soal Wadid Tiga I Saya Kira Pak Kalau Perumahan Perumahan Menggunakan Itu Jadi Kelompok Karang Kaluna Urban Kalau Masyarakat Tipe 4 Pak Saya Bicara 4 Kalau Tipe Tiga Kelasnya Injilu Kelasnya LSN Tipe Tipe 4 Tapi Bisa 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 Cuma kita perlu contoh dulu ya, satu dua, satu dua Oke Ibu Pak Lupi, mohon maaf kalau Anda Bupati sudah terpajak-pajak dikit ya Apen-apen Bupati Terima kasih Mbak Pak Lupi Sama-sama Pak Z Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh